Terima kasih. Ya, hal ini dikarenakan DPRD Bangka Blitung melihat jika OPD di lingkup pemprov Bangka Blitung masih belum dapat menentukan apa saja skala prioritas di Bangka Blitung. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Dodi Kusdian menyesalkan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung belum bisa melihat program prioritas yang diinginkan oleh masyarakat. Dodi mengatakan terkait penganggaran banyak yang harus dilihat prioritasnya, seperti bagaimana mengentaskan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka Blitung. Namun, ia mengatakan jika OPD yang terkait akan hal tersebut belum dapat dan belum siap untuk menjabarkan hal tersebut secara detail. Menurut Dodi, di triwulan ke-3 2024, pertumbuhan ekonomi Bangka Blitung di angka 1,03 persen. Dan di rancangan APBD 2025, DPRD dan pemprov Bangka Blitung mengasumsikan pertumbuhan ekonomi bisa di angka 2,02 persen. Karena ada beberapa hal yang DPRD Bangka Blitung lihat bisa mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah pertambangan. Dikarenakan sampai dengan saat ini faktanya Bangka Blitung masih belum bisa terlepas dari sektor pertambangan. Terkait dengan penganggaran, tadi juga sudah kita bahas ya, banyak hal-hal yang kemudian harus kita melihat prioritas itu gimana. Ini saya melihat itu kebanyakan dari TAPD atau kemudian di nasib tidak pas melihat prioritas. Contoh tadi, apa yang mau kita targetkan? Apa yang mau kita lakukan? Misalnya tadi tergak kita pengentasan kemiskinan, itu OPD mana yang melakukan itu? Programnya apa? Kegiatannya apa? Terkait dengan tadi mengatasi pengangguran, lapangan pekerjaan. Targetnya berapa diturunkan, penganggurannya. Lapangan pekerjaan berapa banyak dibuka? Dinas mana? Apa programnya? Itu kalau kita detailkan ternyata mereka juga tidak terlalu siap. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kita ke depan. Bahwa kita menginginkan prioritasnya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian target yang kita inginkan. Dewan kan sebenarnya mengawal itu. Mengawal mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal, tidak sembarangan. Atau cuma hanya melakukan rutinitas kayak sekarang. Dodi juga berharap sektor pertambangan juga harus membangun hilirisasi. Dengan harapan jika hilirisasi terbentuk, maka akan banyak menyerap lapangan kerja yang bisa membantu masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Blitung melaporkan.